Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Inta Abid Verlasuf Syatoto Guru BK SMK Negeri 2 Salat 3 Video ini Dibuat untuk pembelajaran Terkhusus peserta didik saya maupun umum Apa kabar anak-anakku semuanya Mas, mbak semuanya Sehat selalu, bahagia selalu Bapak harap iya Bapak berharap kalian selalu Sehat selalu, bahagia selalu Di saat wabah covid-19 ini Di video kali ini Pak Abid akan membahas tentang New Habit New Habit Kita bisa artikan New Habit itu adalah Kebiasaan baru Kenapa kita harus mempunyai Kebiasaan baru Di wabah covid-19 ini Kita diharuskan Di rumah dulu Bepergian jika sangat Menesat Nah Biasanya Kalian bangun pagi Siap-siap untuk sekolah Ulang sore Dan malam belajar Dan sebagainya Dan itu berulang-ulang Sebelum covid-19 ini Dan sekarang ini Kalian harus di rumah terus Dari pagi sampai malam Di rumah terus Maka dari itu Kita harus mempunyai Kebiasaan baru Selama covid ini Yang dilakukan berulang-ulang Sampai Covid hilang Dari Bungi Dari ini kalian bisa terapkan Ketika covid maupun Setelah covid selesai New Habit ini Pak Abit bagi menjadi Tiga sub Yang pertama adalah Kebiasaan baru Kebersihan Kebiasaan Kebiasaan baru Kesehatan Yang ketiga adalah Kebiasaan baru Mengelola stres Yang pertama Kebiasaan baru Kebersihan Kita dihancurkan Untuk selalu mencuci tangan Ketika setelah memegang sesuatu Benda sesuatu Contohnya seperti Uang Besi dan sebagainya Ketika kita di jalan Dan sebagainya Kita harus selalu cuci tangan Sebelum makan Sesudah makan Kita cuci tangan Terlebih dahulu Agar tangan kita ini bersih Dan kita harus mandi Setelah bepergian Yang kedua Kebiasaan baru Kesehatan Nah Pertama Kita bisa melakukan Push up Sit up Maupun zumba Yang perempuan Juga zumba Agar tubuh itu tak gerak Jangan sampai Tubuh kita ini Terlalu lama Hanya di kasur Nanti tubuh kita Kan mudah Terserang penyakit Sakit otot Nyeri pinggang Dan sebagainya Kadar itu Untuk Mas, mbak semua Teman-teman semua Kita harus tetap Aktivitas Menggerakkan tubuh Stretching Dan sebagainya Yang ketiga Yang ketiga adalah Kebiasaan baru Mengelola stress Contohnya adalah Kita bisa Bermain alat musik Bermain gitar Keyboard Maupun drum Tidak alat musik saja Tapi Bernyanyi Ini bisa Melepaskan Semua Apa yang ada Dalam diri kita Kita lepaskan Dengan melalui Bernyanyi Dari Kebiasaan baru itu Diharapkan Agar tubuh kita Itu Tetap Sehat Pikiran kita Tetap Fresh Tubuh kita Bersih Dari Penyakit Apapun Sekian Untuk video kali ini Saya ucapkan Terima kasih Yang telah menyaksikan Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax